terdapat pertanyaan dimana terdapat segitiga ABC maka bisa kita gambarkan dahulu segitiganya disini ada segitiga ABC dimana masing-masing terletak titik D, E, F terletak berikut-turut pada segmen BC maka disini D-nya terletak pada segmen BC, E-nya pada CA disini E dan F-nya pada BA maka gambarkan, nyatakan P sebagai titik perpotongan dari E, F dan AD, maka disini bisa kita buat garis, maka disini adalah P maka kita buktikan bahwa AB per E, F kali DC maka disini bisa kita tuliskan AB per AF dikalikan dengan DC ditambah AC per AE dikalikan dengan DB dikurang AD per AP dikali BC sama dengan 0 maka disini bisa kita lihat bahwa dari segitiga tersebut, maka segitiga AF, E sebangun dengan segitiga ABC dimana disini AF, E sebangun dengan segitiga ABC maka dia memiliki perbandingan-perbandingan sisi yaitu AB per AF sama saja dengan AD per AP yaitu disini disini ada AF per AB per AF sama dengan AD per AP begitu juga dengan sisi AC per AE sama saja dengan sisi AD per AP maka kita bisa jabarkan buktikan bahwa AB per AF dikalikan dengan DC ditambah AC per AE dikalikan dengan DB maka minusnya pindah ke sebelah kanan akan menjadi AD per AP dikali BC menjadi positif maka kita bisa buktikan hanya satu ruas saja buktikan bahwa satu ruas ini sama dengan AD per AP kali BC maka disini bisa kita ganti AB per AF adalah disini diketahui AB per AF sama dengan AD per AP maka disini bisa kita substitusi dengan AD per AP dikali DC ditambah AC per AE juga bisa kita substitusi dengan AD per AP dikalikan dengan DB maka kemudian AD per AP yang bisa kita keluarkan kita faktorkan menjadi AD per AP dikalikan DC ditambah DB sama dengan AD per AP dikali BC yaitu ruas sebelah kanannya maka disini terbukti bahwa AD per AP dikali DC ditambah DB sama dengan AD per AP kali BC dikarenakan DC ditambah DB itu adalah sama saja dengan BC yaitu disini DC ditambah DB adalah BC maka disini terbukti bahwa AB per AP dikali DC tambah DB sama dengan AD per AP dikalikan BC terima kasih sampai jumpa di pertanyaan selanjutnya selamat menikmati